mantap halo teman teman apa kabarnya hari ini dan selamat datang di channel ini yang baru nonton di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan hp samsung lipat yang 2 sim hp ini kendalanya ngeheng karena sebelumnya hp ini terkena air jadi masuk ke dalam ketika saya tekan power hp ini sama sekali tidak hidup dan kalau kita charge ada lambang masuk tapi dia berkali ke dip jangan lupa teman teman untuk menekan subscribe karena di channel ini banyak tutorial gratis yang saya bagikan dan itu sangat bermanfaat untuk teman teman sekarang langsung saja kita siapkan peralatannya untuk kasus ini sebenarnya sangat mudah kita hanya membutuhkan obeng tisu dan tisu dan alkohol seharusnya tapi karena alkoholnya gak ada gak usah pakai jadi kita harus bersihkan aja jadi buat teman teman jika ada hp nya terkena air dicoba dibuka sendiri aja jangan langsung kita ke counter untuk memperbaikinya kita coba dulu karena kan juga tidak rugi kalau memang sudah parah kita bawa ke counter ketika membersihkan mesinnya jangan pakai air ya teman teman kita harus menggunakan alkohol tapi kalau alkoholnya tidak ada pakai tisu aja tambah konslet nanti kalau pakai air kecuali kita jemur kita lepas dulu kabel LCD disini sudah terlihat ya seperti ada jamur saya ambil tisu dulu ini harus maksimal ya bersihnya dan lempengan ini harus dibuka saya buka dulu bagian ini ada bautnya kita cek dalam sepertinya IC bagian sini ada yang konslet kita buka dulu kita lanjutkan membukanya di dalam sini aman di dalam sini aman IC bagian sini nampaknya terkena air ini jadi harus fokus ke situ kita bersihkannya menggunakan kecepatan besar yang disini kita menggunakan jarum karena ini sangat kecil sekali ini pakai pisau dulu selamat menikmati 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 kita akan rakit semuanya lalu kita cek tombol dan spekernya apakah masih berfungsi selamat menikmati selamat menikmati kita hidupkan dulu nampaknya normal aja ya kita cek tombol dan semuanya bisa berjalan dengan normal oke teman teman jangan lupa tekan like komen dan subscribe dan juga loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru karena tutorial dari saya ini gratis dan bermanfaat dan kalau masih bingung bisa komentar di bawah misalkan ada yang penyakitnya sama seperti ini